Halo sahabat dunia sekitar, hari ini kita akan mengetahui 7 satwa liar yang cuma bisa ditemukan di Indonesia Tapi sebelum dilanjut dengan infonya, dukung channel ini agar selalu update info-info terbaru seputar satwa dan fauna dengan klik like and subscribe Agar channel ini selalu berkata Setiap tanggal opak oktober, publik merayakan hari satwa se-runia Dan Indonesia sebagai negara tropis menjadi rumah bagi banyak sekali satwa langka Mulai dari Sabang sampai Merauke Kamu bisa menemukan banyak sekali satwa dengan keunikannya masing-masing Bahkan beberapa di antaranya cuma bisa ditemukan di Indonesia loh Sayangnya, hirapan satwa ini tengah dalam ancaman kepunahan Untuk utuh, kita sebagai warga Indonesia yang baik, wajib untuk terus menjaga kelangsungan hidup mereka Nah penasaran gak sih satwa apa saja yang cuma ada di Indonesia? Langsung aja ya 7 satwa liar yang cuma bisa ditemukan di Indonesia Nomor 1 Orang Utan Buat satwa yang satu ini pasti pemelihara banget Gak cuma di Indonesia Nama besar orang utan pun harum di telinga masyarakat dunia Berasal dari keluarga besar perak, orang utan bersatu sebagai mamalia arboreal terbesar di dunia Dengan rambut panjang dan kucut berwarna merah gelap, orang utan dewasa mampu mencapai dimensi berat hingga 70 kg Buah-buahan dan sayur mayur menjadi makanan sehari-hari bagi orang utan Menariknya, Indonesia memiliki dua jenis orang utan yang dapat ditemukan habitatnya di Sumatera dan di Kalimantan Nomor 2 Komodo Di Gilukinaga, komodo sebenarnya berasal dari Australia Para komodo mengembar dan mencapai pulau Flores sekitar 900 ribu tahun yang lalu Sedangkan hilangnya komodo dari Australia terjadi sekitar 50 ribu tahun lalu Komodo dikenal sebagai reptil terbesar di dunia Dengan berat sekitar 70 kg Komodo di alam bebas Sedangkan di penangkaran, berat komodo bisa mencapai 166 kg Meskipun badannya sangat berat, namun gerakannya tidak lamban Saat mengejar mangsa, ia bisa berlari dengan kecepatan 20 km per jam Angka itu cuma 4 km lebih lambat dari kecepatan rata-rata lari manusia Nomor 3 Harimau Sumatra Yang nama latin Pandera Tigris Sumatrae Harimau Sumatra merupakan salah satu dari enak spesies harimau yang mencubat tangan hidup di muka bumi Punya wajah yang garang, Harimau Sumatra punya kulit yang paling gelap dan corak hitam Orangnya tua dan putih Dengan berat mencapai 140 kg, Harimau Sumatra memangsa rusak, babi hutan dan mencak sebagai makanannya Saat mencari makan, Harimau akan mengintai, mengendap, melompat, lalu menyergap dan mematikan maksanya dengan kaki pendek tapi kokoh Kekuatan utamanya adalah tenaga, bukan daya berlari jauh dalam waktu lama Nomor 4 Kera Tarsius Selain orang hutan, Indonesia punya satu kiri mata kecil yang unik banget Kera Tarsius Unik karena kera ini menyerupai burung hantu dengan kedua mata yang terus terhutan Mata ini dapat digunakan untuk melihat dengan tajam dalam kegelapan Tapi sebaliknya, hewan ini hampir tidak bisa melihat pada siang hari loh Punya tubuh warna coklat Tarsius punya mata besar dengan keringa menghadap ke depan Kemampuan Tarsius adalah dapat melompat sejauh 3 meter dari satu pohon ke pohon lain Tarsius dapat tamu temui di solusi utara hingga solusi selatan Nomor 5 Badak Sumatra Badak Sumatra adalah satu-satunya badak Asia yang memiliki dua culak Badak Sumatra adalah badak yang memiliki ukuran terkecil dibandingkan semua subspecies badak di dunia Meskipun masih tergolong hewan mamali yang besar Badak Sumatra adalah penjelajah dan pemakan buah khususnya manggah liar dan buah pikus Daun-daunan, ranting-ranting, kecil dan kulit kayu Mereka lebih menyukai dataran rendah khususnya di hutan-hutan sekunder Di mana banyak terdapat sumber makanan yang tumbuh rendah Badak Sumatra hidup di alam dalam selengkau kecil Nomor 6 Anoa Hewan yang satu ini dapat kamu temukan di sekitar solusi Tenggara Bersetatus sebagai hewan harbipora, Anoa masuk ke dalam spesies lembu kecil Dengan berat bisa mencapai 300 kg, Anoa adalah hewan yang hidup penyendiri Hewan ini dikategorikan sebagai hewan semi soliter atau hewan yang hidup sendiri atau hidup bersama pasakannya Untuk pertahan hidup, Anoa membutuhkan mineral yang cukup Mineral sendiri bisa didapatkan dari air laut maupun garam alam yang ada di pegunungan Umumnya menyendiri Punya nama latin Pardofelis Badia, Pucin Borneo adalah salah satu raja hutan-liat di padang Dalaman Kalimantan Meski ukurannya lebih kecegaan di kucing pada umumnya Kucing Borneo terlihat cantik karena bentuk jelinga yang bulat dengan warna merah di sekudah tubuhnya Tubuh seekor kucing Borneo biasanya berukuran antara 50 cm hingga lebih dari 60 cm dengan berat 3 hingga 4 kg Dari keseluruhan panjang tubuh kucing Borneo, ekor merupakan bagian yang panjang Sekilas kuncing merah atau kucing Borneo tampak seperti jaguar rindu seperti kucing emut atau Amerika yang juga memiliki ekor panjang Nah itulah 7 satbal liar yang bisa ditemukan di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!